Hello Parents Imunisasi menawarkan perlindungan bagi anak dari berbagai penyakit yang membahayakan. Hal ini karena sistem kekebalan tubuh bayi belum sepenuhnya matang sehingga ia lebih rentan terhadap virus dan berbagai penyebab penyakit lainnya. Sehingga penting bagi anak untuk mendapatkan semua imunisasi khususnya yang sudah diwajibkan pemerintah secara tepat waktu. Namun agar hasil imunisasi optimal selain melakukannya pada waktu yang tepat ada beberapa hal yang tidak boleh dilakukan setelah anak imunisasi yang mungkin masih sering dilakukan oleh orang tua. Nah untuk menghindari parents dari hal tersebut pada edisi kali ini dunia parenting akan membahasnya hal yang tidak boleh dilakukan setelah anak diimunisasi. Yuk disimak parents! Eits sebelum dimulai, jangan lupa support channel ini dengan cara klik tombol subscribe yang ada di bawah agar dunia parenting semakin semangat menyampaikan informasi yang bermanfaat. Nyalakan juga tombol loncengnya ya agar tidak ketinggalan pembahasan-pembahasan seputar pengasuhan selanjutnya. 1. Jangan berikan obat pencegahan seperti parasetamol pada anak sebelum imunisasi Sebelum melakukan imunisasi, mungkin masih ada orang tua yang memberikan bayinya dosis parasetamol untuk menjaga efek sampingnya. Padahal tidak semua efek samping imunisasi itu buruk. Jika setelah imunisasi terdapat efek samping seperti kejala flu dan demam ringan, itu menunjukkan bahwa sistem kekebalannya merespon dan membangun sel kekebalan terhadap penyakit apapun yang telah diberikan imunisasi kepadanya. Dan ini sebenarnya pertanda positif. Berikan parasetamol jika bayi mengalami demam di atas 38,5 derajat celcius atau jika si kecil terlihat benar-benar tidak enak badan. 2. Membiarkan anak melakukan aktivitas berlebihan setelah imunisasi Hal berikutnya yang tidak boleh dilakukan setelah imunisasi adalah melakukan aktivitas fisik yang berlebihan. Setelah imunisasi, arahkan si kecil untuk perbanyak istirahat. Hal ini bertujuan agar si kecil terhindar dari rasa nyeri yang semakin memburuk. Pastikan si kecil juga mendapatkan waktu tidur yang cukup karena jika kurang dapat menyebabkan kekebalan tubuhnya menjadi menurun. 3. Menekan area bekas suntikan Menekan atau menggosok area suntikan dapat memperparah rasa sakit yang dirasakan oleh anak. Selain memperparah rasa nyeri, menekan area bekas suntikan juga dapat memicu infeksi jika tangan yang menyentuh tidak bersih. Jika si kecil merasakan nyeri pada area bekas suntikan, maka kompreslah area tersebut dengan air hangat dan bukan dengan ditekan atau dipegang ya parents. 4. Mengolaskan salep ke area bekas suntikan Mengolaskan salep ke area bekas suntikan ternyata tidak boleh dilakukan karena produk-produk ini dapat mengganggu penyerapan vaksin. Jika bayi merasa nyeri, parents dapat mengompres area bekas suntikan dengan kain yang direndam oleh air hangat agar bayi merasa lebih nyaman. 5. Membiarkan bayi menangis tanpa henti Jika setelah imunisasi, si kecil terus menangis bahkan selama 3 jam lebih tanpa henti dan tampak lemas serta mengalami kejang, maka segera konsultasikan hal tersebut kepada tenaga medis. Karena bayi mungkin menangis sejak suntikan pertama dan umumnya akan segera tenang. Sehingga jika bayi terus menangis, maka ini dapat menjadi hal yang perlu diwaspadai dan tidak boleh dibiarkan begitu saja. Nah itu dia parents, hal-hal yang tidak boleh dilakukan setelah anak imunisasi. Semoga informasi ini bermanfaat ya parents. Sekian.